Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadget Logi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 3 cara menghapus akun Twitter secara permanen. Sebelum kita ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yup, itu sudah selesai. Nah, apakah kamu ingin menghapus akun Twittermu? Tetapi, kamu masih bingung cara menghapusnya? Hmm, bagaimana ya caranya? Nah, dalam video ini Gadget Logi akan memberikan panduan 3 cara menghapus akun Twitter secara permanen melalui HP dan juga laptop. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika Gadget Logi mengupload video terbaru. Nah teman-teman, untuk cara yang pertama kita menggunakan HP dulu. Yuk, let's go langsung kita ke HP-nya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah masuk di layar HP-nya dan saya juga sudah masuk di website-nya Gadget Logi yang berjudul 3 cara menghapus akun Twitter secara permanen. Silakan teman-teman klik link-nya yang ada di deskripsi, maka akan dialihkan ke artikel ini dan teman-teman juga bisa baca artikel-artikel yang lainnya. Nah, langsung saja kita cara yang pertama. Untuk cara yang pertama kita menggunakan web browser di HP ya. Oke, langsung saja kita buka tab baru. Oke teman-teman, disini aku sudah buka tab baru. Langsung saja kita masukkan twitter.com Nah, disini langsung saja kita buka. Nah, kita login terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, langsung saja pencet masuk ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di berandanya yang tadinya itu bahasa Inggris tapi sudah aku ubah menjadi bahasa Indonesia ya agar lebih mudah ya. Nah, oke langsung saja pencet pada profil yang ada di kirinya beranda ya. Setelah itu teman-teman, pencet pada pengaturan dan privasi. Nah, disini ada berbagai pilihan ya, ada akun anda, keamanan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pencet pada akun anda ya, akun disini. Nah, setelah itu teman-teman, ada opsi yang bernama non-aktifkan akun anda. Nah, ini yang paling bawah ya. Oke, disini. Kalian pencet saja ya. Lalu teman-teman geser ke bawah. Disini. Pencet saja ya. Lalu teman-teman disuruh memasukkan sandi. Sandi Twitter-mu ya. Lalu pencet saja non-aktifkan ya. Nah, setelah teman-teman sudah memasukkan kata sandinya dan juga sudah pencet non-aktifkan itu tandanya, akunmu sudah hilang. Tapi, ada catatan. Ingat, pastikan kamu tidak membuka akun Twitter-mu kembali dalam 30 hari ke depan setelah dinon-aktifkan agar akun Twitter-mu berhasil terhapus secara permanen. Nah, jadi teman-teman tidak usah login selama 30 hari. Agar akun Twitter-mu itu terhapus secara permanen. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua, kita menggunakan aplikasi Twitter di HP. Nah, di bawah sini sudah ada link downloadnya Twitter di Android, versi Lite, dan Twitter versi iOS. Nah, silakan teman-teman pilih, berhubung punya saya itu Android. Jadi, aku pilih yang Android ya. Mencet saja download. Nah, di sini teman-teman silakan klik linknya yang ada di deskripsi ya. Oke, ini update ternyata. Oke, teman-teman. Langsung saja kita buka Twitter-nya ya. Kalau melalui Playstore, disuruh update. Langsung saja kita buka dari brandnya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di akun Twitter-ku ya. Jadi, teman-teman pencet pada profil yang ada di pojok kiri atas ya. Nah, setelah itu teman-teman pencet pada pengaturan dan privasi. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk di pengaturannya. Setelah itu teman-teman pencet pada akun. Lalu, teman-teman geser ke bawah ya. Geser ke bawah. Nah, maka di opsi paling bawah akan ada tulisan non-aktifkan akun Anda. Nah, ini ya. Setelah itu teman-teman geser ke bawah ya. Lalu, pencet pada non-aktifkan. Nah, silakan masukkan kata sandimu. Sebagai contoh, bla-bla-bla-bla. Lalu, pencet pada non-aktifkan. Nah, begitu teman-teman. Nah, sebagai catatan, setiap ingin permanen, nah, teman-teman jangan diloginkan selama 30 hari ya. Agar terhapus secara permanen. Oke. Cara yang terakhir, cara yang ketiga, kita menggunakan laptop. Oke, langsung saja kita ke laptopnya. Let's go. Oke, teman-teman. Sekarang aku sudah masuk di layar laptopnya dan juga sudah masuk di websitenya Gadgetlogi ya. Oke, langsung saja kita ke cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga, kita menggunakan web browser di laptop. Oke, langsung saja kita buka browser laptopmu, lalu buka situs twitter.com. Dan login dengan akun twittermu. Ya, kita pencet yang ada di sini ya. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk di twitter.com. Oke, kita loginkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Aku sudah login dan sudah masuk di akun twitterku. Dan ini sudah otomatis di bahasa Indonesia ya. Nah, ini lebih mudah untuk digunakan. Oke, untuk langkah yang pertama, kita buka selengkapnya ya. Di sini. Nah, setelah itu maka akan ada opsi non-aktifkan akun Anda di paling bawah ini ya. Kita pencet saja. Oke, teman-teman. Sepertinya ini ketutupan webcam ya. Jadi, aku geser terlebih dahulu. Oke, untuk langkah selanjutnya, teman-teman pencet pada non-aktifkan. Nah, setelah itu teman-teman masukkan kata sandi Anda. Oke, kita masukkan. Sebagai contoh, nah, ini jadinya contoh saja. Nah, setelah itu teman-teman pencet pada non-aktifkan. Nah, teman-teman. Sebagai catatan, ingat pastikan kamu tidak membuka akun twittermu kembali dalam 30 hari ke depan setelah di non-aktifkan. agar akun twittermu berhasil terhapus secara permanen. Nah, kamu jangan login akun twitternya selama 30 hari agar akunnya terhapus secara permanen atau selamanya. Seperti itu. Demikian 3 cara menghapus akun twitter secara permanen melalui HP dan juga laptop. Nah, ingat ya, jangan diloginkan selama 30 hari agar terhapus secara selamanya. Dan jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadget Logi. Bye-bye.